Petugas menjaring 16 orang yang tidak menggunakan masker di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Petugas pun memberikan pilihan sanksi kepada pelanggar. 12 pelanggar yang tidak menggunakan masker memilih sanksi sosial, yaitu membersihkan fasilitas umum di kawasan Tugu Proklamasi. Sementara itu, 4 pelanggar lainnya memilih membayar denda sebesar Rp250.000. Warga yang tidak menggunakan masker, kebanyakan pengguna sepeda motor dan mobil. Selain menjaring warga yang melanggar, petugas juga melakukan sosialisasi tentang adanya denda progresif bagi para pelanggar yang pernah melanggar sebelumnya. Aturan ini sesuai dengan pergub baru yang dikeluarkan oleh PM Prof. DKI Jakarta untuk memberikan efek jera bagi masyarakat melihat makin tingginya penyebaran virus corona di Ibu Kota. Dalam Peraturan Gubernur No. 79 Tahun 2020, diatur protokol kesehatan dan sanksi penanganan COVID-19 di DKI Jakarta. Sekali melanggar, dikenakan denda Rp250.000 atau membersihkan fasilitas umum selama 1 jam. Selanjutnya, jika melakukan pelanggaran berulang kali, akan diberlakukan kelipatan denda atau penambahan 1 jam setiap melakukan kesalahan berulang untuk membersihkan fasilitas umum. Warga pun memiliki pendapat mengenai aturan ini. Menurut aku sih, ya ada bagusnya juga sih. Cuman harus dipikirin untuk yang menengah ke bawah deh kayaknya. Efektif untuk orang yang kerja ya, kayak karyawan gitu. Kalau kayak pedagang gitu-gitu kan mereka yang belum tahu ilmunya pasti kurang efektif juga sih. Kalau menurut saya sih kurang setuju ya, karena harus diimbangi juga dengan sosialisasi dari pemerintah. Juga seperti di tempat-tempat umum ini gak ada lagi sosialisasi seperti awal-awal COVID ya. Di sini juga kurang petugas menurut saya, minim petugas untuk sosialisasi tentang masker. Jadi kalau cuma dikasih denda tanpa ada sosialisasi, menurut saya itu kurang efektif sih. Ya, menggunakan maskernya sangat penting Wilson. Selain melindungi diri kita dari penyebaran virus, kita juga melindungi orang lain. Dan kita tanyakan langsung saja ke Nadia Raisa terkait dengan razia masker, apakah masih banyak masyarakat yang melanggar aturan ini? Nadia, berapa banyak masyarakat yang melanggar razia masker hari ini? Ya, Deta dan juga Wilson. Hingga saat ini di kawasan Menteng, tempat saya melaporkan, masih ditemukan adanya warga yang melanggar protokol kesehatan dengan tidak menggunakan masker. Yaitu dari pagi hingga siang ini sudah ada 16 orang. Dan dari mereka yang dikenakan sanksi, ada yang lebih memilih untuk membayar denda administratif sebesar 250 ribu rupiah. Ataupun ada juga yang memilih untuk melakukan kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum seperti menyapu dan juga lainnya. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan bertanya tangannya dengan salah seorang petugas yang masih berjaga di sini, yaitu Pak Gunadi, Salpopepe Kecamatan Menteng. Ya Pak, hingga saat ini masih ditemukan adanya pelanggaran nih Pak. Lalu mereka bagaimana nih Pak responnya ketika ditegur? Kadang mereka ada yang galakan mereka malah. Jadi macam-macam karakternya. Ada yang menurut, ada yang nggak terima gitu. Disuruh dikenakan sanksi tersebut gitu. Untuk dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, apakah jumlahnya menurun atau meningkat nih Pak? Untuk beberapa hari terakhir ini, masyarakat sudah banyak yang lebih patuh. Jadi mulai menurun. Untuk yang memilih kerja sosial sendiri, itu seperti apa sih Pak pengaplikasiannya? Apakah menyapu atau bagaimana nih Pak? Dan durasinya berapa lama? Untuk yang sanksi sosial, dia membersihkan fasilitas umum dengan menyapu, membersihkan sekitar sini. Ya durasinya satu jaman. Kebanyakan pelanggarnya ini adalah pejalan kaki atau pengendara atau bagaimana Pak? Kebanyakan pengendara. Jadi yang beberapa hari terakhir ini, roda empat yang banyak. Terima kasih Pak Gunadi atas waktunya. Ya Mbak Misa, hingga saat ini, memang terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan masih sesuai dengan peraturan Gubernur nomor 50 tahun 2020, yaitu bagian tidak menggunakan masker akan dikenakan denda administratif sebesar 250 ribu rupiah ataupun kerja sosial. Tetapi ke depannya, menurut informasi yang kami dapatkan, akan mulai diberlakukan pergub nomor 79 tahun 2020, di mana sanksi yang diberlakukan adalah progresif, baik itu secara denda administratif ataupun secara kerja sosial. Ya Teta dan juga Wilson. Terima kasih Nadia Reza atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Dan tentunya kita berharap di sini agar peraturan ini bisa menekan angka COVID-19 di DKI Jakarta. Betul sekali. Terima kasih telah menonton!